Sebanyak 32 nisan di pemakaman warga Dusun Besuk, Sidoarjo, Jawa Timur ini ditemukan dalam kondisi rusak. Temuan ini telah dilaporkan ke Kepala Dusun dan segera diteruskan ke polisi. Dari rekaman kamera warga ini, tampak puluhan nisan dalam kondisi rusak dan terpecah belah hingga terpisah jauh dari posisi awal. Bahkan, sebagian bongkahan nisan yang telah hancur dibuang pelaku di kebun pisang. Kondisi ini terjadi di Dusun Besuk, Desa Sambung Rejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Ada 32 nisan yang ditemukan rusak oleh warga pada Senin dini hari. Akibat dari perusahaan nisan makam, pihak keluarga kesulitan untuk mencari letak pasti makam keluarga mereka karena banyak nisan yang dibuang jauh dari area makam. Batu nisan. Batu nisan yang kotak. Yang panjang enggak apa-apa. Ceritanya ketika pertama kali ibu tahu itu dari mana makamnya rusak? Ya, taruh dari grup RT. Gitu, tahu saya itu. Terus saya dibel Pak RT suruh ke makam, suruh lihat makam mbak saya soalnya kan batu nisannya kotak gitu. Hingga kini belum diketahui siapa pelaku perusakan dan apa tujuannya. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Kepala Dusun Besuk. Lalu akhirnya kita menyimpulkan, mengambil kesepakatan itu kita tunggu. Kita tunggu sampai nanti malam ya. Nanti malam kalau tidak ada pengakuan dari pelaku, tidak ada intikat baik, menyerahkan diri, minta maaf ke warga atau ke korban. Dan nanti pihak warga akan melanjutkan ke pihak yang berwajib. Menurut warga, baru pertama kali kasus perusahaan nisan terjadi di desa mereka. Warga berharap polisi dapat segera menemukan pelakunya agar hal serupa tidak kembali terjadi.